Jawabannya pertama berapa nih? 4. Tarif tolnya berapa? 3.724 ribu, kan aneh banget. Emang semahal itu, tol dari Jakarta ke Bandung. Beredar video memperlihatkan seorang pengendara YG terpaksa membayar tarif tol 10 kali lipat lebih mahal, dari seharusnya membayar hingga 64.500 rupiah, tetapi karena kesalahannya ia harus membayar 724 ribu rupiah. Hari ini gua mau ke Bandung dan karena kita salah jalur, masuk tol, akhirnya keluar tol di kali apa gitu. Dan pas masuk lagi ke tol Bandung keluar Cikampek Utama 4, tarif tolnya 724 ribu rupiah. Kan aneh banget, kata pengemudi pada cuplikan video YG diunggah akun Erlangga Leo. Namun dari data saat hendak melakukan pembayaran, tertulis asal gerbang tol YG Iyamasuki sebelumnya ialah Cikampek Utama, kemudian keluar di Cikampek Utama 4. Hal ini mengidentifikasikan pengemudi telah melakukan putar balik di ruas tertentu. Sehingga, pengemudi dikenakan denda dari tarif tol terjauh di ruas tersebut, sebagaimana termaktub dalam peraturan pemerintah, PP, nomor 15 tahun 2005 mengenai jalan tol. Aturannya sudah jelas, putar balik atau melakukan balik arah itu hanya boleh dilakukan oleh petugas, bukan untuk umum. Risikonya sangat berbahaya karena menyangkut keselamatan semua pengguna jalan, ujar Corporate Communication Department Head PT Jasa Marga Irra Susyanti, belum lama ini kepada. Kompas.com dari segi denda, lanjut dia, pengguna jalan tol YG putar balik dan kembali masuk ke pintu tol sebelumnya pada sistem pembayaran tol tertutup akan dikenakan sanksi asal gerbang salah. Sebenarnya gue hari ini mau ke Bandung dan karena kita salah jalur, salah masuk tol, akhirnya kita keluar tol di kali apa gitu. Dan pas kita masuk lagi ke tol Bandung, keluar Cikampek, akhirnya Cikampek Utama apa gitu ini ya, Cikampek Utama berapa nih? Empat, nah ya. Tarif tolnya berapa? Tiga tujuh ratus dua puluh empat ribu, kan aneh banget. Emang semahal itu, tol dari Jakarta ke Bandung. Ini jadi heboh perkara gue masuk tol dan bayar tujuh ratus dua puluh empat ribu. Jadi kronologis kejadiannya adalah, gue tuh kan dari Jakarta itu berangkat itu jam dua subuh. Jam dua subuh lewat tol ancol terus masuk ke Bandung karena gue orang Bandung juga dan gue bulat balik ke Bandung itu udah bukan sekali dua kali lah gitu ya. Nah, karena gue orang Bandung dan apa namanya, nah pada saat itu harusnya kan gue tuh belok ke arah Cikampek, Purwakartana. Temen gue tuh yang nyetir malah lurus, tapi dari lurus itu langsung kita, lah ini kayaknya gue salah deh aku bilang gitu. Karena gue lagi fokus main HP, pada gitu lurus, dari lurus itu yaudah kita mencari jalan tol terdekat dong, keluar terdekat. Akhirnya kita keluarlah sekaligus, karena temen gue pengen kencing, akhirnya kita kencing ke Alphamart dan akhirnya sekalian beli bensin. Karena waktu itu dua bar lagi, gue bilang takutnya rest area selanjutnya itu jauh. Jadi akhirnya udah lah, oke gue apa namanya.